Assalamualaikum Sobat Football United Ringan amatiran ala gua Serjen Ratcliffe dan juga Ineos Ini Diharapkan akan membeli Manchester United Sebesar 25% Kepemilikan Gua sudah bahas di beberapa video Tentang informasi ini tapi ada yang Mengganjal nih dari Sudut pandang gua secara ringan amatiran Sehingga ganjalan Tersebut Gua tuangkan ke sebenarnya Kepertanyaan ya Kepertanyaan-pertanyaan yang Ya nanti seiring dengan berjalannya Waktu seiring dengan proses yang akan Berlanjut mudah-mudahan gua Bisa mendapat jawaban-jawaban Yang gua pikir pertanyaan-pertanyaan Ini juga sangat krusial Untuk gua ketahui Sebagai salah seorang fans Manchester United ini klub gua Dan mungkin juga banyak juga fans lainnya yang Memiliki Apa ya Memiliki pertanyaan Butuh kejelasan nih Selanjutnya akan seperti apa Kalo gua baca di kolom komentar Tentu saja banyak sekali Tanggapan ya Dan di sosial media lainnya juga Terima kasih Sobat Hubul Nanti kita sudah memberikan komentar Pesimis itu jelas Kesal ya kan Dan lain-lain Kalo gua Gua lebih melihat Oke Nomor satu Tidak mungkin hal ini Terus akan membuat Gua Gua gak mendukung Manchester United Talo lain-lain Enggak ini Sama sekali tidak mungkin ya Gua kecewa Gua sedih Iya Tapi gua juga terus melihat Kedepan gitu Ini bukan sesuatu yang Positif untuk kedepannya ya Yes gua tau itu Tapi tetep Gua juga butuh Informasi Apakah ini hal yang Pasti akan jelek Belum tentu juga Secara realita Mungkin ada kemungkinan-kemungkinan lain Kalo pertanyaan-pertanyaan Yang ada di Di benak gua sekarang ini Bisa terjawab Nomor satu adalah Diinformasikan kalo Surgeon Radcliffe Akan Menjalankan Dari sisi Operasional Sepak Bola Football Operasional Artinya Apa ini Tanda tanya dulu gua Maksudnya apa Apakah Segala keputusan Terkait dengan Operasional Sepak Bola ya Penunjukan Orang-orang Di posisi tertentu Atau Segala suatu lah Yang berkaitan dengan Sepak Bola Ini dijalankan oleh Oleh Surgeon Radcliffe Mengingat Dia 25% Keputusan itu Bisa langsung dibikin Sama Surgeon Radcliffe Tanpa harus Persetujuan Glazer Apakah demikian Ini kan Tanda tanya juga Contoh Oke Football Operasional Yang akan dijalankan oleh Surgeon Radcliffe kan CEO-nya Contoh Akankah diganti nih Secara Arnold John Murto Akankah diganti Dengan Contoh Paul Mitchell Nanti gue akan Bahas juga Tentang Paul Mitchell Apakah demikian Butuh tidak Persetujuan dengan Glazer Hal-hal demikian Ini kan tanda tanya Kenapa tanda tanya Gue melihat Glazer ini bukan Orang yang bisa Dipegang Ngomongannya Jadi Jadi Justru gue berpikir Apakah ini akan Menimbulkan Intrik baru Bisa saja Tapi jelas Gue butuh Kejelasan Informasi Mengenai hal Tersebut Lalu Itu pertama Yang kedua Terkait dengan Uang Untuk Apa namanya Berinvestasi Di Manchester United 25% Ini dari mana Uangnya Apakah dari Hutang juga Atau Memang dari Kantongnya Ineos Ini kan harus Dijelaskan juga Menurut gue Gue butuh informasi Kenapa Kalau seandainya Ineos Atau Surgeon Radcliffe 25% Sedilai 1,3 Miliar Ternyata Sumbernya juga Dari hutang Hutang Ditambahkan Ke hutang Ngerti kan Maksud gue Berang lebihnya Jadi kan bukan Sesuatu yang sehat Gitu loh Lalu Gue Juga Terkait dengan Hutang Oke Dulu Waktu di awal Penawaran Ineos Atau Surgeon Radcliffe Mengatakan Kalau Kalau mereka Menjadi Mayoritas Pemilik Dari Manchester United Kan memang Dulu kan Pengennya Sebagai Mayoritas Maka Hutang Dari Manchester United Ini akan Dialihkan Ke Ineos Sehingga Tidak Membebani Lagi Klub Nah Sekarang Dengan Kepemilikan 25% Bagaimana Apa namanya Terkait dengan Hal tersebut Yang tadi Disebutkan Hutang Manchester United Ini akan Seperti apa Bagaimana Siapa yang Akan Menyelesaikan Karena Kalau menurut Gue ya Dari Secara ringan Amatiran Jumlah Investasi Yang Disuntikan Selain 25% Terus 1,3 Yang menurut Gue Nggak Cukup Untuk Langsung Melunasi Hutang Karena Pihak dari Glaser Mereka juga Ingin mendapatkan Bagian Dan ini Kan Menjadi Perbedaan Tawaran Sergin Ratcliffe Dengan Seh Jasim Bagaimana Hutang Dari Manchester United Kejelasannya Seperti apa Poin Selanjutnya Investasi Di Klub Bukan Soal Pemain Dulu Tapi Soal Masalah Stadion Infrastruktur Stadion Dimana Old Trafford Sudah Sangat Jauh Tertinggal Yang Terbaru Tidak Terpilih Menjadi Stadion Yang Digunakan Di Euro Kalah Bersaing Dengan Etihad Gue Yang Kebetulan Kebetulan Aja Beberapa Kali Kesana Dan Beberapa Kali Juga Mengunjungi Stadion Stadion Lain Di Beberapa Negara Gue Merasakan Memang Tertinggal Ata Bocor Fasilitas Tertinggal Ini Gimana Siapa Yang Menanggung Biaya Ini Prosesnya Akan Dilanjutkan Seperti Apa Ini Ini Butuh Juga Kejelasan Menurut Gue Dan Ini Juga Ada Hubungannya Dengan Carrington Investasi Di Carrington Akan Seperti Apa Karena Angka Dari 25% Berapa Senilai 1,3 Menurut Gue Ini Tidak Cukup Ya Jadi Itu Merupakan Beberapa Pertanyaan Lalu Pertanyaan Lainnya Juga Terkait Dengan Oke Sergent Rutcliffe Ini Juga Punya Klub Olahraga Lain Punya Klub Sepak Bola Lainnya NIS Salah Satunya Gimana Sekarang Konsentrasinya Antara NIS Dengan Manchester United Dimana Di NIS Dia punya Secara Mayoritas Absolut Sementara Di Manchester United Kan Tidak Seperti Apa Dia juga Butuh Operasional Sepak Bola Dia juga Butuh Ngatur NIS Di Manchester United Seperti Apa Ini Juga Butuh Kejelasan Menurut Gue Lalu Akankah Ada Perubahan Di Manajemen Manchester United Akankah 25% Kepemilikan Itu Punya Apa Ya Punya Kekuatan Sampai Untuk Mengganti Contohnya Richard Arnold John Murto Atau Menambah Posisi Baru Lagi Di Manajemen Klub Di Board Director Mungkin Hal-hal Seperti Itu Dan Yang Terakhir Komitmen Terhadap Eric Tenhach Ini Penting Menurut Gue Bahkan Mungkin Salah Satu Faktor Yang Terpenting Karena Mau Mendatangkan Pout Mitchell Mau Mendatangkan Siapapun Namanya Komit Nggak Dia Dengan Eric Tenhach Atau Dia Justru Ingin Merubah Lagi Ini Menurut Gue Sangat Disayangkan Kalau Akan Seperti Itu Dan Gue Butuh Kejelasan Sampai Sejauh Ini Hanya Asumsi Asumsi Saja Berita Berita Saja Kalau Mereka Sudah Resmi Pertanyaan Tadi Yang Gue Ajukan Itu Gue Butuh Kejelasan Sebagai Fans Manchester United Sehingga Dari Situ Bisa Menilai Oke Paling Tidak Dari Retorika Yang Akan Disampaikan Jadi Bisa Sedikit Tergambarkan Kira Kira Seperti Apa Arah Dari Sergin Radcliffe Dengan 25% Kepemilikan Di Manchester United Itu Si Menurut Gue Ya Kita Lihat Saja Seperti Apa Tapi Bagaimana Sobat Football United Ada Tidak Pertanyaan Pertanyaan Lain Kira Kira Yang Ada Dibenak Dari Sobat Football United Terkait Dengan Sergin Radcliffe Yang Masuk Ini Bisa Drop Di kolom Comment Terima Kasih Sudah Menyaksikan Jangan Lupa Like Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh